Si pedang tumpul jilid 21. Bab 21 dunia persilatan sungguh berbahaya. Semenjak Ciam Giok Beng membawa murid-murid Kian Kun Kiam Pai kembali ke Kim Leng, dia hanya diam tidak tertarik pada apapun, selain mengajar muridnya ilmu pedang, dia selalu dalam berpikir, tidak mau bicara dengan siapapun juga tidak keluar mencari teman, Bila ada teman yang datang berkunjung, selalu dilayani oleh Kieti Yang Lim. Orang yang datang berkunjung adalah orang terkenal di dunia persilatan atau pesilat pedang terkenal, ada juga tetua-tetua dari perguruan terkenal. Tujuan mereka mengunjungi Ciam Giok Beng semua sama, mereka ingin menanyakan hasil kunjungan Kian Kun Kiam Pai ke Cheng Seng. Dan bagaimana ilmu pedang Cheng Seng? Jawaban Kieti Yang Lim sangat sederhana, ilmu pedang Cheng Seng sangat tinggi, pesilat tangguh di sana sangat banyak, ilmu pedang mereka bermacam-macam dan aneh, sepertinya berada di atas semua perguruan, di Cheng Seng mereka tidak kalah atau tidak menang, juga tidak bisa dihitung sama kuat dan tidak ada hasilnya. Jawabannya tidak membuat orang yang datang berkunjung merasa puas, paling-paling Kieti Yang Lim akan menambahkan, mereka beberapa kali bertarung, ada yang menang dan ada yang kalah. Apa alasan sebenarnya Kieti Yang Lim tidak akan bercerita, hanya mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi. Di dunia persilatan ada satu aturan, kalau menyangkut hal pribadi kecuali orang itu berniat memberitahukannya maka mereka boleh bertanya, kalau tidak mau mereka akan diam. Hubungan mereka dengan Kian Kun Kiam Pai hanya teman biasa, tidak ada alasan terus bertanya, Kieti Yang Lim mewakili perguruan mereka memberikan alasan dengan bukti yang tepat, dia menjawab mereka tidak kalah di Cheng Seng, itu sudah cukup berarti, kalau ingin tahu siapa yang kalah atau menang di Cheng Seng akan menyangkut nama baik orang lain, maka dia tidak mau menjawab, yang lain tidak bisa bertanya. Malah perusahaan perjalanan Suhae di bawah pimpinan Kiepi Sia dan Goan Heng usaha mereka terus berkembang dan berapapun harga barang tetap diterima, akan diterima untuk diantar, ketua dan wakil ketua berada di kantor pusat mereka tidak akan keluar untuk mengantarkan barang, kereta Suhae hanya dipasang bendera Suhae, dan hanya ada 1-2 orang pegawai yang mengantar dan tidak akan terjadi apa-apa. Mereka berdua setiap hari pasti ke rumah Chiam Giok Beng untuk menengok, kadang-kadang langsung pulang, kadang-kadang agak lama di sana, waktu sekarang ini adalah waktu yang paling menegangkan bagi Suhae, murid-murid berjaga. Generasi tua seperti Kie Tiang Lin, Goan Jit Hong, Pui Chiao Jin, dan Ho Gwat Jit tetap membantu menjaga. Suhae sudah membangun nama baiknya di Kim Leng, dua cabang di ibu kota dan Heng Chiu juga sangat ramai, mereka lebih teliti setiap kali mengantar barang pasti ada 1-2 persilat tangguh yang mengikuti rombongan. Tio Cheng Koan, nama asli Tio Yan Tu, dan putranya berkongsi membuka Suhae, setiap hari mereka berebut menghitung keuntungan, dalam waktu setengah tahun mereka berhasil mendapat untung 100 ribu tel perak, mereka mendapat 30 persen, paling sedikit mereka mendapat 500 tel perak. Pensiunan pejabat ini setiap kali bertemu teman lama selalu memuji dirinya telah mengambil keputusan yang benar, dengan hasil yang didapat seperti sekarang ini. Bila dia masih menjadi pejabat, harus 2-3 tahun baru bisa mendapatkannya, itu pun harus hati-hati supaya tidak ketahuan kalau itu hasil korupsi, sekarang begitu gampang dia mendapat uang. Perusahaan perjalanan Suhae dalam waktu setengah tahun sudah mengumpulkan begitu banyak uang, itu pasti akan membuat sesama perusahaan perjalanan menjadi iri, tapi Suhae sangat loyal. Uang dari hasil keuntungan kecuali untuk memenuhi keperluan, sisanya disimpan di bank, bila ada perusahaan perjalanan saat menjalankan tugas dirampok di tengah jalan, asal ada bukti kuat semua akan dibantu oleh Suhae. Uang untuk ganti rugi dalam waktu setengah tahun mencapai beberapa puluh ribu tel, hal ini membuat sesama perusahaan perjalanan merasa sangat berterima kasih. Tidak akan terjadi iri di antara mereka. Semua orang merasa aneh untuk apa perusahaan perjalanan Suhae melakukan hal seperti ini. Sebagai ketua perusahaan Kiepisha menjelaskan, membuka perusahaan perjalanan tujuannya adalah supaya orang-orang berilmu silat bisa mencari makan dan pekerjaan ini sangat lurus, nasib Suhae lebih bagus, maka mendapat keuntungan lebih baik, orang lain belum tentu akan bernasib baik, bila kerugian terlalu besar akan membuat mereka beralih ke jalan tidak baik, itu sangat disayangkan bila orang itu jujur, mungkin tidak akan menjual rumah, sawah, dan lain-lain, atau masuk penjara. Suhae mendapat hasil melalui ilmu silat, digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, demi sesama perusahaan perjalanan mengatasi kesulitan, pembawaan mereka yang lurus ini membuat dunia pesilat tidak terbenam, mereka tidak mencari nama juga tidak mencari untung, hanya minta hati yang tenang. Kata-kata ini memang sangat indah pasti tidak ada orang yang bisa membantah, satu-satunya yang membuat mereka merasa tidak puas adalah nasib, orang membuka perusahaan perjalanan tidak ada yang mengandalkan nasib, semua harus mengandalkan kekuatan, Suhae mempunyai kekuatan luar biasa. Tapi ketidakpuasan dengan sesama perusahaan perjalanan hanya bisa disimpan di hati, karena perusahaan perjalanan Suhae bisa dikatakan cukup baik kepada mereka, memang mereka tidak pernah menolak orang-orang yang menitipkan barang, tapi harga yang mereka buka sangat tinggi, lebih tinggi dari perusahaan perjalanan lain satu kali lipat, mereka berharap karena mahal mereka jadi mundur dan mencari perusahaan perjalanan yang lain, tapi karena hanya mengandalkan bendera Suhae dan dua pegawai sudah bisa berjalan ke semua tempat, membuat keuntungan Suhae tetap sangat besar. Suhae selalu menerima barang dari perusahaan perjalanan lain yang tidak berani diterima seperti Tiang Kang Chui Chai yang dikuasai Biao Weng hanya Suhae yang bisa lewat, hanya Suhae yang punya wibawa, semua ini membuktikan kalau perjalanan Kietiang Lim ke Cheng Seng tidak salah, sebab Biao Weng yang ada di patong sudah bertemu dengan Kian Kun Kiampai, dan sudah tersebar kemana-mana, mereka juga tahu kalau Biao Weng sangat takut dan hormat kepada Cheng Seng. Kalau Kietiang Lim dan lain-lain kalah di Cheng Seng, Tiang Kang Chui Chai tidak akan memberi jalan kepada Suhae, maka melihat Suhae bisa makmur, perusahaan perjalanan lain hanya bisa menelan ludah, kadang-kadang barang yang hilang bila meminta tolong kepada Suhae untuk mencarikannya kembali, Suhae akan menggantikannya. Yang paling akrab dengan perusahaan perjalanan Suhae adalah perusahaan perjalanan Kim Leng, hanya perusahaan perjalanan ini yang tahu, Kie Pisha melakukan semua ini karena Lim Hood Kiam. Go An Hiong dan Lim Hood Kiam pernah berjanji, bila barang yang dikirim pertama kali hilang, itu berarti setiap kali tidak ada pesilat tangguh yang ikut mengantarkan barang, berarti mereka ingin memberikannya kepada Lim Hood Kiam, Go An Hiong pernah berjanji asal barang yang diambil oleh Lim Hood Kiam, berapapun harga barang terbut mereka akan memberikannya, selain Lim Hood Kiam tidak ada orang yang berani merampok barang Suhae, mereka menyimpan banyak wang karena siap mengganti kerugian supaya tidak mengganggu nama baik Suhae. Tapi selama setengah tahun ini, Lim Hood Kiam tidak muncul-muncul, Chiu Giyoko dan Bunto Ho An yang ingin menderikan perguruan pun tidak ada kabar beritanya, Tiang Kang Chui Chai yang dipimpin Biao Weng semakin besar dan kuat, banyak golongan hitam kelompok kecil masuk menjadi anggota Biao Weng, dia benar-benar sudah menjadi pemimpin semua golongan hitam. Sesudah Ho Gwad Ji menikah, dia benar-benar mundur dari dunia golongan hitam, tapi teman lama di dunia persilatan masih banyak yang datang mengunjunginya, maka terhadap keadaan golongan hitam perusahaan perjalanan Suhae masih sangat hafal, sejak Biao Weng mendapat uang yang diantar Yeu Semtong, uang dalam jumlah begitu banyak cukup untuk membayar anak buahnya, maka anak buahnya jarang merampok lagi. Sering terjadi perampokan terhadap perusahaan perjalanan, kebanyakan karena orang dunia golongan hitam yang tidak ingin dikuasai Biao Weng karena butuh, maka mereka sering bergabung, merampok perusahaan perjalanan. Tapi mereka selalu mengikuti peraturan golongan hitam yaitu mengambil barang tidak melukai orang, sesudah itu mereka akan memberi Tung Ho Gwad Ji, berharap agar Suhae jangan meminta barang yang mereka rampok, maka uang-uang yang dikeluarkan kiepisya sebenarnya adalah diberikan kepada orang-orang seperti ini, dengan begitu golongan hitam juga garis lurus menjadi akrab. Orang-orang yang merampok ini separuh uangnya sering digunakan untuk menolong fakir miskin, mereka juga tidak ingin meminta uang dari Suhae, maka mereka melakukannya. Dengan karis seperti ini, sesudah itu mereka memberi Tung Ho Suhae, hanya tidak ingin bermusuhan dengan Kian Kun Kiampai. Awalnya Kiepisya tidak suka, tapi sesudah beberapa kali berkelana di dunia persilatan, dia mulai bisa menerimanya. Semua ada aturan tersendiri, semua ini tidak bisa diadobrak, apalagi sudah beberapa kali diagagal, hampir-hampir nyawa gurunya Ciam Giok Beng hilang di Cengseng, dengan begitu kesombongannya mulai memudar, dia hanya mengurusi masalah Suhae, tidak mau gara-gara barang sesama perusahaan perjalanan yang dirampok, dia yang mengurusinya dengan golongan hitam, sebab ini akan membuat golongan hitam marah dan membuat mereka masuk ke kelompok Biau Weng, membuat Biau Weng bertambah kuat, malah akan salah paham dengan Ho Gwat Ji, kalau tidak ada kabar dari Ho Gwat Ji mengenai dunia golongan hitam, Suhae akan repot. Apalagi dalam waktu setengah tahun ini Kie Pisia sangat sibuk kecuali setiap hari mengunjungi Ciam Giok Beng, dia pun memperdalam ilmu silatnya, Ciam Giok Beng selalu diam berpikir, dia sedang memikirkan beberapa kali pertarungannya untuk mengubah Tai Lo Kiam Hoat yang masih kurang sempurna. Go An Hiong, Kie Pisia, dan Ciam Giok Beng sering berunding, bertujuan membuat Tai Lo Kiam Hoat lebih sempurna, tapi hal ini hanya mereka bertiga yang menelitinya yang lain tetap seperti dulu. Pui Chiao Kim Tan Ho Gwat Ji meneliti senjata rahasia dan membuat senjata-senjata baru, Kie Tiang Lim dan Go An Jit Hang juga sibuk meneliti jurus-jurus pedang dari masing-masing perguruan untuk mengubah ilmu pedang mereka, ilmu Ciam Giok Beng memang lebih tinggi tapi hanya sebatas ilmu perguruannya. Semua orang mencatat apa yang mereka dapat dari penelitiannya, yang merapikan adalah Soe Tian Xia, hasil penelitiannya kemudian dijilid menjadi sebuah buku, ini adalah buku untuk mengajar generasi baru Kian Kun Kiam Pai. Selama setengah tahun ini, teknik ilmu pedang semua orang maju pesat, hal ini membuat mereka mengetahui kesombongan yang dulu sudah membuat mereka menghabiskan banyak waktu untuk maju. Pada suatu musim panas, sejak mereka pulang pada bulan ketujuh, Chiam Giok Beng, Go An Hiong, dan Kie Pisia berada di dalam rumah, meneliti ilmu Tai Loh Kiam Hoat. Mereka juga memperagakannya, mereka merasa ilmu ini sudah cukup sempurna, Chiam Giok Beng menarik nafas dan berkata, Hiong Ji, Pisia, semua penelitian kita sudah selesai, tapi aku merasa masih bisa lebih maju, hanya saja kemampuanku sudah terbatas, bila ingin terus maju, semua harus mengandalkan kalian berdua. Kie Pisia dan Go An Hiong saling berpandangan, mereka tidak tahu harus menjawab apa, Pui Tian Hoa yang bertanggung jawab menjaga pintu tiba-tiba mengetuk pintu, dia berkata, Kie Suci, ada bisnis yang baru datang, tak ia berharap kalian sendiri yang bertemu dengan pelanggan. Kie Pisia mengerutkan alis, Sute, kau tahu kami tidak ada waktu, kalau ada bisnis datang, suruh kasir yang mengurusnya, asal pelanggan kuat membayar, seperti biasa kita akan menerimanya. Yang datang sekarang adalah tiga Tosu, dengan sikap sungkan pada Kietaia menerima mereka, dan mengobrol. Secara rahasia, kemudian menyuruh aku memanggu kalian, kata Pui Tian Hoa. Aneh, ada barang rahasia apa sampai-sampai Tosu pun menyuruh kita mengantarnya? Wang yang didapat menjadi dukun, lebih baik untuk membetulkan kuil-kuil yang sudah usang, kata Kie Pisia. Kata Pui Tian Hoa, pakaian mereka sangat biasa, tidak seperti orang kaya, tapi barang yang mereka titipkan berharga 400 ribu tel perak, dan mengatakan dengan harga berapapun mereka akan menitipkannya, kasir tidak berani menentukan, maka mempersilahkan Kietaia menanganinya begitu Kietaia bertemu mereka, beliau segera membawa mereka masuk, tidak lama Kietaia menyuruh aku kemari untuk memanggil Kiai Suci, sikap Taya sangat serius, sepertinya hal ini bukan hal sederhana. Mungkin ada hal serius, kalau tidak ayahmu tidak akan mengganggu kita yang sedang mempelajari ilmu pedang Tai Lok, mari kita bersama-sama kesana melihatnya kata Chiam Giyok Beng. Pui Tian Hoa berkata, Kietaia berpesan, Goan Suheng juga boleh ikut karena orang yang datang adalah orang dunia persilatan, guru seperti kurang leluasa. Chiam Giyok Beng merasa lebih aneh lagi dan berkata, Pisia, kalian segera kesana melihat apa yang terjadi, bila orang itu adalah orang dunia persilatan, itu bukan bisnis biasa. Kie Pisia dan Goan Hiong pergi dengan tergesa-gesa, Chiam Giyok Beng merasa tidak tenang, tidak lama kemudian Kieti yang Lim dan Goan Jithang datang, wajah mereka terlihat sangat serius. Adik, siapa yang datang? Katanya adalah tiga tosu, apa yang ingin mereka titipkan tanya Chiam Giyok Beng? Mereka adalah tiga tiang luching senggoan di Butong, nama mereka adalah Chia Ching, Chia Bu, dan Chia Hui, mereka adalah generasi Chia yang tersisa, mereka tidak ingin diketahui nama aslinya, terpaksa aku berpura-pura bingung, kata Kieti yang Lim. Chiam Giyok Beng terpaku, ada apa tiga tiang luching mencari kita? Mereka dari perguruan lurus, terhadap perguruan pedang kita selalu dianggap perguruan tidak lurus dan biasanya jarang berhubungan, mengapa sekarang mereka bisa mencari kita? Dia mencari kita untuk minta mengantarkan barangnya, mereka mengatakan barang yang diantar berharga 400 ribu tel, tapi hanya berupa sebuah kotak kecil, mungkin harganya tidak lebih 40 tel, kata Kieti yang Lim. Apa isi kotak itu? Tanya Chiam Giyok Beng. Di dalam kota ada sebuah plakat terbuat dari batu giok, kalau diperhitungkan dengan harga sekarang nilainya tidak lebih dari 40 tel perak, tapi bila hilang kita sungguh tidak akan bisa menggantikannya, karena itu adalah barang yang tidak ternilai kata Goan Jithang sambil tertawa. Chiam Giyok Beng terpaku, plakat geliok, apakah itu adalah plakat dunia persilatan? Kecuali mainan itu benda apa yang nilainya bisa mencapai? 400 ribu tel. Plakat Giyok itu adalah plakat dunia persilatan, yang diperebutkan setiap 3 tahun sekali oleh 5 perguruan besar, plakat itu memang tidak berharga tapi merupakan melambangkan prestasi tertinggi dalam ilmu pedang, siapapun yang memegang plakat itu berarti dia adalah orang nomor 1 dalam ilmu pedang di dunia persilatan, setiap kali selalu 5 perguruan yang memperebutkannya siapa yang mendapatkannya hanya 5 perguruan ini yang tahu. Plakat Giyok itu berada di tangan mereka, berarti tahun kemarin Butong yang menjadi nomor 1, untuk apa mereka mencari kita tanya Chiam Giyok Beng. Kalau aku tahu, masalahnya akan beres, mereka benar-benar tidak ingin memberitahukannya, apalagi memberitahu apa tujuan mereka, mereka hanya ingin kita bertanggung jawab mengantarkan kotak kecil ini, sebelum bulan 9 tanggal 1, tempatnya adalah Taesan Tiang Jin Hong, tempat yang biasa digunakan untuk bertarung antar 5 perguruan besar, apakah bulan 9 tanggal 1 adalah waktunya 5 perguruan besar bertarung tanya Kieti Yang Lim. Kira-kira begitulah kata Goan Jit Hong, ilmu pedang Butong P nomor 1 di dunia persilatan, mengapa harus kita yang mengantarkannya tanya Kieti Yang Lim. Mereka pun tidak berani memberitahu identitas mereka, untung dulu aku pernah bertemu dengan 3 orang ini, tapi mereka sudah lupa padaku maka aku juga pura-pura tidak tahu kata Kieti Yang Lim. Mereka bisa mengeluarkan pelakat giyok lambang dunia persilatan berarti mereka tidak berpura-pura tidak kenal, mereka juga memakai nama palsu meminta tolong kepada kita, aku harap kita harus berhati-hati, kata Ciam Giok Beng. Aku tahu, maka aku juga pura-pura tidak tahu, mereka mencari penanggung jawab perusahaan perjalanan Suhai jadi mereka harus bertemu dengan Pisya, setelah itu mereka baru mau bicara, terpaksa aku memanggil Pisya kata Kieti Yang Lim. Itu sangat sederhana, mereka pasti tidak sanggup mengantar pelakat itu ke sana, maka meminjam tenaga kita kata Goan Jit Hong. Sama-sama orang dunia persilatan, mereka meminta tolong, kita tidak ada alasan untuk menolaknya ucap Ciam Giok Beng. Tapi aneh, kedudukan mereka sangat tinggi di dunia persilatan, bila mereka membuka suara minta tolong kepada perguruan lain, mau ditaruh di mana muka mereka, kalau dunia luar mengetahui akan menjadi bahan ajepkan, setiap tahun pertarungan antar lima perguruan ujung-ujungnya selalu tidak enak, untung ada beberapa ketua perguruan yang pembawaannya lebih sabar, maka tidak sampai membuat murid-murid mereka bentrok dan terjadi pertarungan berdarah, maka mereka merasa lebih baik mencari perusahaan perjalanan untuk membantu mereka daripada meminta bantuan kepada perguruan lain. Tapi pelakat itu adalah lambang kemenangan, tidak ada arti yang lain, mengapa takut hilang? Tidak jelas alasannya, mungkin pelakat giok itu harus diperlihatkan di rapat akbar itu, kemudian akan diberikan kepada pemenang berikutnya, kalau sampai waktu itu tidak bisa diserahkan, bagaimana mereka akan mengatakannya kepada empat perguruan lain? Tanya Goan Jit Hong. Aku kira alasannya bukan ini, aku minta Hyong Ji mencari tahu, sementara kita jangan cuma menebaknya, kita tunggu mereka yang bicara baru akan lebih jelas, Kieti yang lim menyambung. Mereka terus menebak-nebak tapi tetap tidak ada hasilnya, terpaksa mereka menunggu dengan sabar, setelah lama mereka baru melihat Kie Pisia datang dengan Goan Hyong. Ciam Giyok Beng segera bertanya, bagaimana kalian mengambil keputusan? Mereka mengaku bahwa mereka dari Butong bermaksud menitipkan plakat itu untuk diantar ke Tesan, harga yang diajukan terserah kita, asal bukan sengaja dihilangkan, maka tidak perlu mengganti kerugian. Mana ada perusahaan perjalanan yang sengaja menghilangkan benda yang dibawah? Tanya Ciam Giyok Beng. Menurut mereka sewaktu plakat itu keluar dari Butong orang yang mengantarkannya berjumlah 40, sepanjang jalan mereka terbunuh satu persatu sekarang hanya tersisa mereka bertiga, perjalanan masih ada jalan lagi, terpaksa mereka meminta bantuan kepada kita, Goan Hyong bercerita. Dengan aneh Goan Jithang bertanya, mengapa aku tidak pernah mendengar cerita ini? Mereka melaksanakan semua ini secara rahasia, tapi tetap tidak bisa lolos dari metap pembunuhnya, sepanjang jalan orang mereka selalu ada yang terbunuh, setelah melewati pertarungan ketat ketiga tiang lo ini dibantu murid Butong yang lain baru bisa lolos, sesudah mereka menyuruh orang mencari tahu, mayatnya pun sudah hilang, karena itu mereka tidak berani menyebarkan kabar ini. Apakah mereka tahu pihak mana yang melakukan semua ini? Tanya Ciam Giyok Beng. Tidak ada yang tahu, jumlah lawan tidak banyak, tapi mereka terbagi jadi beberapa kelompok, wajah mereka sangat asing, jawab Goan Hyong. Mengapa kelompok itu harus merampok plakat Giyok itu? Tanya Kieti yang lem. Mengenai hal ini aku sudah menanyakannya menurut mereka plakat ini sebelum bertanding harus diperlihatkan kepada umum, kalau tidak bisa diperlihatkan kelompoknya yang harus bertanggung jawab, seperti membubarkan perguruan mereka atau mengundurkan dari dunia persilatan, maka setiap perguruan yang menang, sangat ketat menjaga plakat Giyok itu, bila dibawa selalu disimpan di tempat yang sangat rahasia, karena khawatir hilang, kali ini entah mengapa rombongan yang membawa plakat Giyok ini diketahui oleh musuh, untungnya musuh tidak tahu plakat Giyok itu berada di tangan siapa, kalau tidak Tiga Tiang Lobutong ini tidak akan bisa sampai di Kim Leng. Tapi mereka sadar bila hanya mengandalkan tenaga mereka bertiga, plakat itu tidak akan sampai di tempat tujuan. Kata Goan Hyong. Apakah empat perguruan itu ingin membuat Butong jatuh? Maka mereka melakukan perbuatan seperti itu tanya Ciam Giyok Beng. Aku juga pernah menanyakannya, tapi menurut mereka tidak mungkin, sebab empat perguruan yang lain adalah perguruan lurus, memang demi nama mereka saling berhadapan, tapi mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi orang yang membunuh mereka mempunyai ilmu pedang sangat aneh, ilmu pedang mereka bukan dari empat perguruan itu, mereka juga bukan orang-orang Tiong Goan yang mereka kenal, hal ini membuat mereka merasa aneh dan terkejut. Lim Kut Kiam pernah memberitahu banyak pesilat pedang yang bersembunyi, mereka mengambil kesempatan ini untuk keluar, mungkin yang dimaksud adalah orang-orang ini kata Ciam Giyok Beng. Tiga Tiang Lobutong tidak tahu ada hal seperti ini, sesudah dijelaskan mereka mengatakan ini sangat mungkin dan membuat mereka lebih khawatir, mereka menganggap kalau itu benar maka plakat Giyok itu lebih-lebih tidak boleh hilang. Kalau mereka adalah pesilat yang bersembunyi dan mereka ingin muncul kembali ke permukaan seharusnya mereka menyerang lima perguruan besar itu supaya mereka bisa terkenal, untuk apa merebut plakat dunia persilatan. Plakat Giyok ini hanya melambangkan kemenangan ilmu pedang dan hanya berlaku untuk lima perguruan besar dan harus dipertaruhkan dalam rapat akbar terbuka, dengan kera seperti itu walaupun plakat itu berhasil didapatkan, paling-paling hanya membuat Wibawa Butong turun, setelah itu mereka tidak akan mendapatkan kebaikan apapun, kecuali plakat Giyok itu apakah ada nilai lebih lain yang membuat semua orang ingin merebutnya. Aku pernah menanyakannya tapi mereka enggan mengatakannya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi menurutku, kejadian ini mirip dengan paman Goan kata Kiep Tisya. Apakah kau pernah melihat plakat Giyok itu tanya Ciam Giyok Beng? Hanya sebentar, tapi tidak ada keistimewaannya, jawab Goan Hiong. Kita sisihkan dulu masalah ini, apakah kalian setuju untuk mengantarkannya? Tanya Kie Tiang Lim. Kami setuju, kita membuka perusahaan perjalanan tidak bisa menolak bisnis yang datang, apalagi mereka sudah memberitahukan identitas mereka, bila ingin membangun keadilan dunia persilatan, kita tidak bisa berpangku tangan, kata Kiep Tisya. Goan Jit Hang tertawa, keponakan Kiei benar-benar berjiwa besar seperti laki-laki, dengan posisi butong yang terkenal minta bantuan kepada kita, ini adalah kebanggaan Kian Kun Kiam Pai, tapi jujur bicara bisnis ini bukan hal gampang, kalau tidak, mereka tidak akan mencari kita. Kiep Tisya tertawa, berkata, jadi aku akan ketat pada mereka, aku akan mengajukan harga dua kali lipat dari biasanya, jadi jumlahnya 800 ribu cilt perak. Tidak baik begitu kata Kiam Giok Beng. Tidak apa-apa, Butong Pe punya keuangan sangat kuat, murid-murid mereka yang bukan pendekta kebanyakan adalah orang kaya, mereka sangat menyayangi nyawa sendiri dan ingin kita bertanggung jawab atas bahaya ini, meminta harga lebih tinggi dari biasanya aku kira itu wajar, kata Goan Jit Hang. Tapi kalau barang yang di bawah hilang, kita pun tidak perlu menggantinya, meminta harga begitu tinggi sepertinya tidak pantas, Kiam Giok Beng berkata. Aku masih menerangkan kepada mereka kalau tidak sampai di tempat tujuan, mereka tetap harus membayar karena kita tidak secara sengaja menghilangkan barang yang kita bawa, kalau terjadi sesuatu pasti nyawa kita akan terancam, maka harga ini adalah harga nyawa kita kata Kiep Pisya. Itu lebih tidak masuk akal, kata Kiam Giok Beng. Mereka menerimanya dan terlihat sangat senang, mereka menganggap itu harga pantas, kalau kita tidak mengajukan harga tinggi, mereka malah meragukannya, harga yang diminta Kiai Suci membuktikan kalau kita sungguh-sungguh dalam melakukan tugas ini. Siapa yang akan mengantarkan barang ini? Tanya Kiam Giok Beng. Mereka akan ikut menjaga barang ini, bila perlu mereka juga bisa membantu, aku tahu ini hanya alasan sebenarnya mereka tidak tenang. pelakat Giok ini dibawa oleh kita, karena itu aku pastikan di balik pelakat dunia persilatan pasti tersimpan rahasia lain, kata Kiep Pisya. Walaupun ada rahasia, tidak ada hubungannya dengan kita, menerima bisnis memang gampang, menjalankan tugasnya yang sangat sulit, kata Kiam Giok Beng. Aku tahu ini sulit, tapi ini adalah kesempatan untuk kita, kalau kita berhasil kita bisa membuktikan kalau Kian Kun Kiam Pai tidak kalah dengan perguruan lain, kata Kiep Pisya. Kau hanya memikirkan yang baik, kau harus tahu bisnis kali ini mungkin saja akan membuat kita musnah, kemarin ini di Cheng Seng, Lim Hood Kiam sudah memprotes kepada aku, dia bilang aku ceroboh melakukan dan merencanakan hal-hal penting, itu benar-benar membuatku tidak bisa menjawab kata Kiam Giok Beng. Tapi kali ini tidak akan, murid dan Kiai Suci sudah mengambil keputusan, kami berdua yang akan ikut mengantar barang, kami tidak akan merepotkan guru, kata Go An Hiong. Apa hanya kalian berdua Kiam Giok Beng terpaku? Ini permintaan mereka, kata mereka bila merepotkan guru, berarti akan menjadi masalah Kian Kun Kiam Pai, dengan permintaan mereka tidak sesuai, kata Go An Hiong. Kiam Giok Beng tertawa dingin, aku tidak mengerti apa maksud mereka, jumlah mereka 40 orang, terbunuh 37 orang, maka buru-buru minta tolong kepada kita, tapi mereka hanya ingin kalian dua anak muda yang menghadapi masalah, apakah di antara murid Butong tidak ada murid yang lebih kuat dari kalian berdua? Mereka terus menyatakan kalau mereka bukan meminta bantuan kepada Kian Kun Kiam Pai, tapi meminta bantuan kepada perusahaan perjalanan Suhai, ini adalah bisnis, tidak ada hubungannya dengan hal lain, kata Go An Hiong. Kieti Yang Lim berkata, aku mengerti maksud mereka, kapan kalian akan berangkat, dengan care apa kalian akan melakukan perjalanan? Care tidak ditentukan, semua ikut care kita, semakin cepat berangkat semakin bagus, kalau bisa hari ini juga kita pergi. Hanya butuh satu kereta tidak perlu persiapan apapun, kata Go An Hiong. Mengapa begitu tergesa-gesa, hari masih pagi kata Kieti Yang Lim. Lebih awal berangkat lebih baik, bila terjadi sesuatu masih banyak waktu untuk membereskannya, kalau terlalu lama dan terjadi sesuatu sulit mencari waktu lagi, kata Go An Hiong. Kieti Yang Lim mengangguk, betul juga, baiklah kalian siap-siap berangkat. Go An Hiong dan Kieti Yang Lim tidak menyangka begitu mudah Kieti Yang Lim akan setuju, mereka saling berpandangan, akhirnya Kieti Yang Lim bertanya, apakah guru ada pesan? Perusahaan perjalanan adalah usaha kalian, aku tidak berhak bertanya, tapi sebagai guru aku menyarankan kali ini kalian pergi untuk menempuh bahaya kalau bisa melewati hal ini, itu paling bagus, kalau tidak bisa jangan dipaksa, kalian harus tahu keadaan lawan, kita mungkin bisa membantu yang penting harus menyayangi nyawa sendiri. Murid tahu, Go An Hiong dan Kieti siap bersamaan menjawab. Tiam Giok Beng melambaikan tangan, pergilah, tidak perlu pamitan lagi, hanya kalian harus ingat, sepanjang perjalanan kalian harus memberi kode dan selalu menyuruh orang memberi kabar. Sesudah memberi hormat, mereka pun keluar, Pui Chiao Kim Tan Ho Gwat Ji kebetulan datang sesudah orang-orang yang lebih tua berunding, akhirnya Pui Chiao Jin tertawa, berkata, Tosu-tosu butong itu benar-benar licik, mereka tahu kita pasti tidak akan tenang dan akan membantu, maka mereka melakukannya dengan care seperti itu, tidak mengijankan kita mengikuti mereka. Kita tidak bisa apa-apa, sebab dengan posisi sebagai tiga tiang lo butong, mereka tidak bisa meminta tolong kepada orang lain, hanya dengan care seperti ini baru berani bicara kepada dunia luar, kita yang lebih tua harus secara diam-diam membantu mereka, kalau secara terang-terangan, berarti Kian Kun Kiam Pai sedang membantu butong, mereka pasti akan merasa malu, kata Kieti Yang Lim. Selalu masalah muka, biar mereka tersiksa, kata Pui Chiao Jin. Mereka masih mempunyai satu pikiran lagi, semakin sedikit orang yang pergi semakin simpel, mungkin bisa menutup perhatian orang lain, kalau terlalu banyak orang, malah menarik perhatian orang, apalagi ketua Kian Kun Kiam Pai jangan sembarangan membantu. Kali ini Kiam Toa Ko jangan ikut, adik Pui dan Guat Nio harus lebih sedikit direpotkan, harap kalian bisa berada di depan anak-anak dan membantu mereka memperhatikan orang yang patut dicurigai, aku dan Kieto Ako akan ada di belakang mereka, adik Pui sudah menemukan care membuat peledak sampai radius limali, kita dengan jarak limali di depan dan di belakang, bila terjadi sesuatu dalam jarak limali kita masih bisa saling menolong, kata Go An Hyong. Care ini sangat baik, bukan karena aku malas, bila kalian berempat tidak sanggup menghadapi, percuma juga aku pergi ke sana, kata Kiam Giok Beng. Maksudku juga seperti itu, Bu Tong Pai sangat menyayangi nyawa murid-muridnya, mereka tidak ingin muridnya menjadi korban lagi, tapi Kian Kun Kiam Pai tetap harus menjaga murid-muridnya, lebih baik Kiam To Ako tetap di sini mengajar murid-murid berlatih ilmu silat, kami saja yang pergi, bila terjadi sesuatu, paling sedikit Kian Kun Kiam Pai tidak musnah, kata Go An Jit Hong. Baiklah, adik Pui berunding dulu dengan Hyong Ji mengenai rute dan care saling berhubungan, kemudian kalian siap berangkat, aku bisa bermalas-malasan di rumah, kata Kiam Giok Beng. Pui Chiaw Kim Tan Ho Gwat Ji sudah pergi dulu, Pui Tian Hoa membawa dua helai peta dan memberikan kepada Kie Tiang Lin, Kie Su Chi dan Go An To Ako sudah berangkat, tiga tusu dari Butong naik kereta kuda, kedua kakak naik kuda, mereka membawa lima orang pegawai suhai, mereka juga membawa satu kandang merpati pos, siap saling berhubungan. Kie Tiang Lin melihat peta perjalanan, dari Kim Leng ke Taisan, memang jalan ini paling dekat tapi juga jalan paling sulit, sepanjang perjalanan adalah air dan gunung yang berbahaya, sering dimanfaatkan oleh orang jahat, untung waktunya masih panjang, mengapa tidak memilih jalan yang agak datar. Rute ini yang dipilih oleh ayah dan bibi Guat, dan Go An To Ako sudah menyetujuinya, ketujuinya, kali ini kita tidak berharap bisa aman, yang penting kita ingin tahu siapa yang mengacaukan semua ini, maka kita memilih tempat yang berbahaya supaya lawan ada kesempatan untuk menyerang kita, kata Pui Tian Ho A. Apakah tiga tosu itu setuju tanya Go An Jit Hong? Kata mereka kita yang atur semua, tapi mereka pun meragukannya, tidak berani tidak setuju, tadinya mereka ingin berjalan melalui Ho Lem, kemudian ke So Ateng melewati Xiong San lalu berkunjung ke Siauling, kata Pui Tian Ho A. Butong dan Siauling selalu akrab, mungkin mereka ingin meminta bantuan kepada Siauling, tapi ini adalah sifat manusia, kata Go An Jit Hong sambil tertawa. Pui Tian Ho A. menggelengkan kepala, itu maksud mereka, kata-kata Go An To Ako membuka rencana busuk mereka. Mereka menginginkan apa tanya Go An Jit Hong? Demi pelakat giyok ini, mereka sudah kehilangan banyak pesilat tangguh, maka kekuatan mereka benar-benar turun dengan drastis, mungkin mereka akan kalah kuat dari Siauling sih, karena itu mereka ingin memancing penjahatnya ke Siauling, supaya Siauling pun kena getahnya, Go An To Ako marah karena hati mereka yang picik, akhirnya mereka diam kata Pui Tian Ho A. Kalau benar mereka begitu picik, kemarahan Hiong Ji pantas mereka dapatkan, mengapa perguruan lurus itu bisa berbuat seperti ini tanya Siam Giok Beng. Siauling dan Butong berhubungan erat dan selalu kompak, murid-murid mereka sangat lurus, kalau mengatakan mereka mempunyai hati jahat, sepertinya tidak mungkin mereka ingin ke Siauling untuk minta bantuan. Tapi mengapa mereka mau saja menerima kemarahan Go An To Ako? tanya Pui Tian Ho A. Kekuatan mereka sama, Butong tidak sanggup menjaga plakat geliok, Siauling pun tidak akan bisa, apalagi alasan Go An Hiong membuat mereka tidak bisa menjawab, maka mereka terpaksa diam, kalau benar mereka punya pikiran seperti itu, Siauling pun tidak bodoh, mereka akan mengajukan permintaan ini, kalau melihat persahabatan mereka, sebenarnya bisa meminta bantuan, tapi karena Hiong Ji marah, mereka terpaksa mengurungkan niat ini, karena itu akan membuat teman mereka juga terbawa, kata Kieti Yang Lim. Menurutku, kalau Butong begitu tidak berguna, kita tidak perlu melayani mereka, tapi jalan ini tepat sekali, ke satu lebih dekat, adik Ipar Ho di sepanjang jalan banyak teman dari golongan hitam, kita bisa menyapa mereka dulu, dengan begitu kita bisa mendapat kabar lebih banyak, bila jalan ke Ho Lam itu dalam lingkungan Siauling, orang golongan hitam tidak berani masuk ke wilayah ini, maka semua berita harus kita sendiri yang mencari tahu, kata Go An Jit Hong. Su Chuan Tengah adalah wilayah kekuasaan Go Di, tapi Tiang Kang Chui Chai sama sekali tidak menganggapnya, bagaimana dengan masalah ini tanya Chiam Giok Beng. Chiam To Ako tidak begitu mengenal dunia persilatan, maka Anda bertanya seperti itu, Gobi adalah salah satu dari lima perguruan yang terkenal, tapi selama beberapa tahun ini kekuatan mereka semakin lemah, karena mereka tidak menerima murid biasa, maka jumlah murid mereka terbatas dan satu perguruan dibagi dua, yang satu Nikoh, yang satu Ho Asiyo, mereka tidak akur, seperti Kion Lai Pai yang aku pernah masuk, sekarang hampir habis anggotanya, maka mereka tidak ingin membuat masalah, Siauling dan Butong banyak pesilat tangguh dan semakin besar, orang-orang golongan hitam lebih berhati-hati bergerak di wilayah mereka. Memang aku tidak tahu begitu jelas, dengan rute ini apakah lute masih ada pendapatan lain? tanya Chiam Giok Beng. Apalagi yang ditentukan oleh adik pui suami istri lebih baik dariku, apalagi mereka sudah berangkat, tidak setuju pun tetap harus setuju kata Kieti Yang Lim. Kalau begitu kalian berdua boleh siap-siap dulu, berangkatlah, kali ini tidak hanya menyangkut nama baik kita juga menyangkut hidup dan mati dunia persilatan, aku harap tidak ada masalah yang muncul, pesan Chiam Giok Beng. Kieti Yang Lim dan Goan Jit Hang pamit, Chiam Giok Beng memberikan peta kepada mereka dan selembar lagi dipegangnya, dia berdoa kemudian berkata, Tian Hoa, panggillah Tian Xia kemari, kemudian kau beres-beres, kau berdandanlah seperti seorang tuan muda kaya yang keluar untuk melancong, lalu suruh Tian Xia menyiapkan satu setel baju pelayan untuk menjadi pelayan tua. Guru, semua ini untuk apa? Chuan muda kaya yang keluar selalu membawa pengurus tua, di perjalanan nanti kau pakai nama aslimu dan memanggil Kulo Giok, marga Chiam terlalu menonjol nama pertama menjadi marga lebih sulit diketahui orang, kata Chiam Giok Beng. Apakah guru juga akan pergi? Masalah ini begitu berat dan penting, kalau aku tidak pergi, aku tidak akan tenang, kalau terjadi sesuatu dengan jarak terlalu jauh, aku ingin ke sana pun tidak keburu, maka aku harus mengikuti mereka supaya bisa membantu mereka, kata Chiam Giok Beng. Bila guru pergi jangan menyamar jadi pelayan tua, aku benar-benar akan merasa serba salah. Lebih baik aku yang jadi pelayan yang mengurus taya. Chiam Giok Beng menggelengkan kepala, tidak, kali ini kita harus melakukan dengan rahasia, maka aku tidak memberi Tokie Tiang Ling dan ayahmu, aku jadi pelayanmu supaya tidak ada yang menyangka, kalau tidak percuma kita menyamar, aku percaya lawan pun akan melakukan segala karo untuk menutup identitas asli mereka, maka kita pun harus lebih berhati-hati, baru bisa menipu mereka. Sewaktu Pui Tian Hoa akan membuka mulut memanggil gurunya, segera Chiam Giok Beng berkata, ingat, harus mengubah nama panggilan menjadi Logiok, kalau kau merasa tidak enak, sepanjang jalan nanti kau bisa lebih menurut. Kepadaku supaya mengurangi kerepotan, tapi mana tuan dan mana pelayan jangan sampai salah, Xiaoya panggillah Tian Xia kemari, aku ingin menitip pesan kepadanya, aku akan pergi melalui pintu belakang kita bertemu di luar pintu Cheng Liang, barang yang harus dibawa biar aku yang bawakan, kau hanya tinggal membawa uang yang cukup, yang lain tidak perlu kau siapkan. Terpaksa Pui Tian Hoa keluar mencari Soi Tian Xia, kemudian mengganti baju dan berjalan keluar ke Cheng Liang Bun. Dia menunggu dengan lama di depan pintu baru muncul seorang pak tua berambut putih, dia memikul gembulan sebuah topi usang bertengger di kepalanya melihat keadaannya, tidak ada orang yang percaya kalau dia adalah pesilat pedang yang sangat terkenal, pak tua itu berjalan sampai di depan Pui Tian Hoa, dia menurunkan gembulannya dengan suara rendah dia berkata, Xiaoya sudah tunggu lama, mari kita pergi sekarang. Mendengar suara Chiam Giyok Beng yang berubah, Pui Tian Hoa dengan penuh curiga bertanya, Guru, apakah benar ini Anda? Suara Chiam Giyok Beng sangat rendah, ingat, panggil aku lo Giyok. Terpaksa Pui Tian Hoa berkata, Baiklah, lo Giyok. Kita jalan ke mana? Apakah kita akan mengejar mereka? Mereka baru pergi, kita bisa berjalan agak lambat, lebih baik kau merubah penampilanmu kalau Suhengmu tidak bisa mengenalimu, itu paling bagus, lalu kita berjalan di depan mereka. Guru. Tanda petik. Dia sudah melihat sorot metumarah di bawah topi usang itu, dia segera memanggil lo Giyok, Chiam Giyok Beng baru mengangguk dan berkata, di sini memang tidak ada orang, tapi kau harus biasakan, kalau tidak bila terjadi sesuatu kau akan memanggilku guru, rencana kita akan hancur semua, ada pertanyaan apa? Bukankah tadi aku disuruh memakai baju biasa? Tanya Pui Tian Hoa. Betul, aku hanya menyuruhmu memakai baju agak rapi, karena takut ada orang yang mencurigaimu, aku percaya orang itu sudah memberitahu ke depan. Kata Chiam Giyok Beng. Kalau begitu untuk apa kita menyamar lagi? Tanya Pui Tian Hoa. Ada gunanya, kali ini dendananmu harus berubah semua, termasuk baju menjadi seorang pelajar yang tidak lulus ujian, kemudian berpasangan dengan pak tua seperti aku, dengan begitu baru tidak ada orang yang memperhatikan atau curiga. Pui Tian Hoa benar-benar kagum dengan pandangan gurunya yang jauh, dia berhenti sebentar lalu berkata, tapi tidak ada persiapan, baju, obat untuk mengubah wajah semua tidak terbawa. Tidak perlu, aku sudah menyuruh Tian Xia menyiapkan, dia membawa sengcung dan menunggu kita di toko, kau pesan kamar di sebelah kamarnya, kemudian tukar baju dengannya, kau berdandan seperti sengcung dan mereka berdandan seperti dirimu, dan akan berjalan ke tempat yang lain, kemudian berputar dan kembali ke rumah, identitas kita tidak akan ada yang tahu. Adik seng tidak mirip denganku. Asal mirip sedikit sudah cukup, kalian di dunia persilatan tidak terkenal, tidak ada orang yang mengenali kalian, hanya ingat baju dan bentuk badan kalian sama pasti bisa menipu mereka, kata Ciam Giyok Beng sambil tertawa. Tapi apa yang akan dilakukan adik seng? Dia tidak akan melakukan apapun hanya berputar kemudian kembali ke rumah, membuat orang menyangkakah sengaja mengacaukan perhatian orang lain, sesudah dia pulang lawan tidak akan memperhatikan kita lagi. Perjalanan kita tidak akan ada yang tahu lagi. Logiok, kau benar-benar mempunyai rencana yang matang pui Tianhoa memuji. Bukan karena aku bodoh, hanya malas saja, orang bodoh sekali-kali memainkan kepintaraannya akan lebih berhasil dari orang pintar, karena tidak ada yang menyangkanya, tapi ingat kali ini kita keluar hanya untuk melindungi keselamatan Goan Toa Ko dan Kiai Suci Mu, kecuali terpaksa kita tidak akan bertarung, kau harus seperti seorang pelajar, jangan membuat masalah, kalau bisa harus seperti seorang yang penakut, nama pun harus diganti menjadi Hoa Tian Pui. Bila hanya membalikan nama mereka bisa menebaknya, kata Pui Tianhoa. Tidak akan karena mereka sangat tegang, mereka tidak akan berpikir panjang, kalau tahu pun tidak jadi masalah, yang penting kita menipu lawan bukan orang sendiri. Pui Tianhoa berpikir lalu berkata, Logiok, menurut Tosu Butong Pai, musuh terdiri dari beberapa kelompok dan mereka saling tidak mengenal, apakah kita juga masuk ke dalam kelompok itu untuk mengacaukan mereka? Memang maksudku seperti ini, tapi kita tidak perlu sengaja menonjolkan diri, sehingga pihak lawan memperhatikan kita, karena kita terus mengikuti kereta, ini adalah peluang besar kita, kata Chiam Giok Beng. Pui Tianhoa mempunyai sifat seperti ayahnya, Pui Chiaw Jin, selalu tidak bisa diam, sesudah tahu rencananya begitu hebat, dia jadi senang dan lebih bersemangat. Semua orang bertujuan merebut pelakat itu, kita juga akan mengikuti rencana, bila ada kesempatan kita juga harus merebut pelakat ini, kata Chiam Giok Beng. Kalau begitu kita akan bentrok dengan Kiai Suci dan Goan Toa Kho, kata Pui Tianhoa. Tidak apa-apa, kau juga orang perusahaan perjalanan, bila bisa mendapatkan pelakat itu, dan kau yang mengantarkannya ke Taisan, tetap menjadi kebanggaan perusahaan perjalanan suhai. Kereta mereka mulai berjalan sampai di pelabuhan lalu menyeberang sungai, kereta suhai sudah sampai, mereka sedang menunggu menyeberangi sungai.